Yang pemirsa sebuah mobil dengan nomor polisi BG1203PT hancur dirusak warga akibat dugaan pemilik mobil yang merupakan komplotan pelaku peredaran uang palsu di wilayah hukum Polaris Moro Jambi. Pemilik kendaraan tersebut kapur dan memasuki wilayah kejamatan pemayu, namun naas mobil yang dikendarai terduga pelaku terbalik, hingga komplotan kapur dan masa pun merusak mobil komplotan peredaran uang palsu tersebut. Komplotan diduga pengedar uang palsu berhasil kabur setelah dikejar warga hingga ke kecamatan pemayung Kabupaten Batanghari. Kasut reskrim Polaris Batanghari membenarkan adanya sebuah mobil prio berwarna coklat dengan nomor polisi BG1203PT dalam kondisi terbalik setelah dirusak masa. Sementara komplotan diduga pengedar uang palsu yang mengendari mobil tersebut berhasil melarikan diri, hingga mobil tersebut diamankan polisi tima posik pemayu. Sejauh ini dijelaskan kasut reskrim AKP Piet Yardi. Belum ada orang yang melaporkan insiden dugaan penyebaran uang palsu yang dilakukan komplotan pengemudi mobil prio coklat BG1203PT tersebut. Namun polisi menduga ada motif lainnya, namun sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan. Ada mobil jenis prio, belanja, nah orang-orang ini menganggap itu diduga uangnya palsu. Nah kemudian orang ini pergi dikejar, nah kejar mobil ini lari arah ke daerah selat. Nah karena jalannya jelek, ya kan, sehingga mobil ditinggalkan sama pemilik mobil. Pemilik mobil lari, nah masa yang mengejar itu tadi, ya melakukan perusahaan terhadap mobil itu tadi, tinggalkan itu atau dirusaha itu di wilayahnya, wilayah konsep kemayung. Kami kemayung, didarpingi sama kasi pemegasnya desa Tantan ke TKP menunjukkan lokasinya. Memang pemegasannya memang ditemukan, ada mobil itu sudah terbalik, sudah rusak. Saat ini Polores petang hari masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya peredaran uang palsu yang dilakukan komplotan yang tidak diketahui membawa mobil prio dengan nomor polisi PG1203P tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.